Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin ya Allah Alamin Pada suatu malam, Baginda Raja terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah Ternyata Baginda Raja baru saja bermimpi buruk Dan pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah Sang Menteri Istana yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan itu Ampun paduka, saya perhatikan paduka hari ini terlihat murung Apakah paduka sedang kurang sehat? Tanya sang Menteri Tidak Menteriku, aku sehat-sehat saja Hanya saja tadi malam aku mengalami mimpi buruk Yang begitu membekas dalam pikiran Dan lo buatku gelisah Jawab Baginda Raja Sang Menteri lalu memberikan saran Kalau begitu, lebih baik paduka Utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya Jika terus menerus dipendam, nanti akan mempengaruhi kesehatan paduka Ya, benar juga katamu Kalau begitu, panggilkan Pramal Istana untuk datang kemari Perintah Baginda Raja Singkat cerita, datanglah seorang Pramal menghadap Baginda Raja Baginda Raja kemudian menceritakan mimpinya Semalam aku bermimpi aneh sekali Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal Kira-kira pertanda apa itu? Ampun paduka yang mulia Mimpi yang dialami paduka itu pertanda kurang baik Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa paduka Setiap gigi yang tanggal Itu berarti seorang anggota keluarga paduka akan meninggal Nah, jika semua gigi tanggal Berarti dalam waktu dekat ini Semua anggota keluarga paduka akan meninggal dunia Kecuali paduka sendiri Jelas si Pramal Ramalan pertanda buruk dari si Pramal itu membuat Baginda Raja marah Penofsiran macam apa itu? Lancang sekali kamu Bentak Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya Untuk memberikan hukuman cambuk kepada si Pramal Di hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil Pramal yang lain Maka datanglah si Pramal kedua menghadap Baginda Raja Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya Ampun paduka Kalau mimpi tentang gigi tanggal Hamba kurang tahu Hamba bukan ahlinya paduka Keahlian hamba itu khusus membahas mimpi Tentang bertemu hewan besar ataupun makhluk halus paduka Kata si Pramal beralasan Wah Pramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini aja gak pecus? Prajurit beri dia hukuman cambuk Perintah Baginda Raja Akhirnya hukuman juga dicatuhkan kepada Pramal kedua Dan hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil para Pramal lainnya Tetapi karena takut dihukum Mereka tak mau datang dengan alasan sakit Tiba-tiba datanglah Abunawas ke istana Menghadap Baginda Raja Eh Abunawas Ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja Hamba dengar paduka sedang mencari Pramal Atas mimpi paduka Kata Abunawas Ya benar Abunawas Tapi ramalan mereka itu semua malah Membuatku jengkel Ujar Baginda Raja Kalau boleh tahu Mimpi apa yang paduka alami Barangkali hamba bisa menafsirkannya Kata Abunawas dengan percaya diri Mana mungkin kamu bisa Abunawas Kamu itu kan bukan Pramal Kok mau menafsir mimpi Abunawas Abunawas Ucap Baginda Raja heran Ya itu sih terserang paduka saja Mau percaya syukur Gak percaya juga Gak apa-apa paduka Jawab Abunawas enteng Baginda Raja pun akhirnya menceritakan Perihal mimpinya kepada Abunawas Nah menurutmu Apa arti mimpiku itu Abunawas Tanya Baginda Raja Abunawas berpikir sejenak Waduh Setauku sih Kalau mimpi gigi tanggal Itu berarti ada salah satu keluarga Yang akan mati Sedangkan mimpi Baginda Raja ini Giginya tanggal semua Itu berarti dalam waktu dekat Semua keluarga Baginda Raja Akan meninggal Tapi kalau aku sampaikan Apa adanya Pasti Baginda Raja akan menghukumku Pikir Abunawas dalam hati Bagaimana Abunawas Apakah kamu sudah menemukan arti mimpiku Tanya Baginda Raja kembali Dengan kecernikannya Abunawas menjawab Sudah paduka Alhamdulillah Berbahagialah paduka Mimpi paduka tersebut Pertanda sangat baik Paduka adalah orang yang paling beruntung Di dunia ini Ah Abunawas Kamu jangan hanya menghiburku Semua peramal yang aku tanyai Bilang kalau mimpiku ini Bertanda buruk Tapi kamu bilang Mimpiku ini bertanda baik Kenapa bisa begitu Tanya Baginda Raja Jadi begini paduka Arti mimpi paduka ini Paduka akan tetap hidup Lebih lama dari semua Anggota keluarga paduka Jawab Abunawas dengan mantap Mendengar perkataan Abunawas itu Tampaklah senyum mengembang Di wajah Baginda Raja Ia terlihat sangat puas Dengan jawaban Abunawas Nah ini nih begini Jawaban yang aku mau Tapi tak usah Kak Abunawas Ternyata kamu Peramal yang hebat juga ya Sebagai hadiah Atas kehebatanmu itu Terimalah Lima kepik emas ini Kata Baginda Raja Dengan puas Sebenarnya Jika diperhatikan Jawaban peramal-peramal sebelumnya Sama persis Dengan jawaban Abunawas Hanya saja Yang membedakan Adalah cara penyampaiannya Peramal pertama Berbicara apa adanya Tanpa memikirkan akibatnya Sedangkan Abunawas Menjawab dengan lebih bijak Sehingga Baginda Raja pun Merasa senang Dan memberikannya hadiah Pesan dari cerita ini adalah Saat menyampaikan kebenaran Gunakanlah cara yang benar Dan bijak Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Kota Bagdad dikenal sebagai kota yang panas Hampir setiap hari Kota ini selalu disinari matahari dengan panasnya Tapi memang Akhir-akhir ini Sudah beberapa kali turun hujan Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali Sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan Bahkan terkadang dalam sebulan Ada 2 kali turun hujan Tentu hal tersebut Menjadi sesuatu yang membahagiakan Bagi warga Bagdad Karena selain membuat Hawanya menjadi lebih sejuk Beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh Di pekarangan rumah Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat Bagi mereka Hujan tentu akan mengganggu Jalannya acara Apalagi bulan ini adalah Bulan yang paling banyak warga Melaksanakan hajat Ada hajatan nikahan Hajat sunatan Hajat akikah Dan lain-lain Bisa dibilang Bulan ini adalah bulan hajat Dan waktu itu Belum ada yang namanya Tenda hajatan Atau yang sejenisnya Tuan Hamid Yang memang sudah jauh-jauh hari Merencanakan hajatan Menikahkan putrinya Menjadi was-was Ia khawatir Bagaimana jika sampai turun hujan Pas di acara hajatannya Kegundahannya itu Ia ceritakan kepada Abu Nawas Selaku tetangganya Yang memang kebetulan Mereka berdua Sedang nongkrong Di warung kopi Bersama kawan-kawan yang lain Ini bagaimana ya Sekarang sudah sering turun hujan Padahal hajatan nikahan putriku Sebentar lagi Kata Tuan Hamid Memulai ceritanya Acaranya di dalam rumah aja Tuan Hamid Dijamin gak akan kehujanan Saran salah satu kawannya Ya iya sih Cuman kan di dalam rumah itu sempit Mana muat menambung Tamu-tamuku yang banyak Jelas Tuan Hamid Abu Nawas yang melihat Kegundahan tetangganya itu Pun berkata Tenal Tuan Hamid Aku ada cara Biar hajatan Tuan Tidak terganggu hujan Wah yang bener Abu Nawas Gimana caranya Tanya Tuan Hamid Tak sabar Sudah Tuan Hamid Anda tinggal terima beres aja Pokoknya saya jamin Selama saya berada Di hajatan Tuan Selama itu juga Gak akan ada turun hujan Kata Abu Nawas Dengan nada meyakinkan Ucapan Abu Nawas ini Membuat kawan-kawannya Sedikit gaduh Mereka kagum Dengan kesanggupan Abu Nawas Melahan hujan Agar tak turun Dan mereka beranggapan Bahwa Abu Nawas Mempunyai ilmu sakti Sebagai bawang hujan Hari dimana Hajatan Tuan Hamid pun tiba Banyak tamu berdatangan Mereka tak hanya Dari kota Baghdad Banyak dari mereka Yang juga dari luar kota Seperti yang telah dijanjikan Abu Nawas datang Dan duduk Di hajatan Tuan Hamid Abu Nawas memilih Untuk duduk Di bagian pojokan Dan diberikan hidangan-hidangan Yang istimewa Itu semua Atas permintaan Tuan Hamid Selaku pemaku hajat Karena Abu Nawas Akan berjasa Untuk kelancaran Hajatannya Dan benar saja Dari pagi Dimulainya acara Hingga selesai Di sore hari Langit terlihat cerah Jangankan hujan Mendung saja Tak ada yang lewat Kemudian Tuan Hamid Memberikan Abu Nawas Uang 30 dirham Sebagai tanda terima kasih Karena telah menjaga Acara hajatannya Acara hajatannya Maka kehebatan Abu Nawas sebagai Pawang hujan Langsung tersebar luas Di seluruh penjuru Bagdad Banyak orang yang Hajatan kala itu Mengundang Abu Nawas Hanya segedar Untuk duduk manis Dan disuguhi Berbagai hidangan Yang istimewa Dan anehnya Setiap kali Hajatan yang ada Abu Nawas Di situ Langit pun terlihat Cerah Dan terhindar Dari hujan Begitulah terus menerus Kegiatan Abu Nawas Diundang hajatan Duduk manis Di pojokan Makan hidangan Yang istimewa Pulangnya Membawa uang Terkadang 30 dinar Kadang 20 dinar Dan ada pula Yang memberi 50 dinar Hingga Salah satu tetangganya Yang bernama Abu Jahil Mengadakan Hajatan khitanan Untuk anaknya Ia pun datang Ke rumah Abu Nawas Bertujuan mengundangnya Ketempat hajatnya Abu Nawas Besok datang ya Kehajatanku Sama Aku minta tolong Seperti biasa Kamu duduk Di pojokan aja Nanti masalah hidangan Pokoknya Spesial lah Buat kamu Kata Abu Jahil Oh Tenang Abu Jahil Pokoknya Selama aku duduk Di hajatanmu Pasti tidak akan Ada hujan Balas Abu Nawas Dan Tiba lah Waktunya Hajatan Abu Jahil Seperti biasa Abu Nawas duduk Di pojokan Dan menyantap hidangan-hidangan Yang istimewa Tapi kali ini Angin tak seperti Biasanya Berhembus sepoi-sepoi Disusul dengan mendung Dan hujan pun turun Semua tamu undangan Lari berteduh Ke rumah-rumah warga Yang tak jauh Dari hajatan Abu Jahil Tak terkecuali Abu Nawas Ia berteduh Di salah satu teras Rumah warga Mendapati hajatan Yang berantakan Karena hujan Abu Jahil beranggapan Bahwa Abu Nawas Kerjanya gak pecus Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya Maka dengan mantap Ia melaporkan hal itu Kepada Tuan Hakim Singkat cerita Ketika mereka berdua Sudah di pengadilan Abu Jahil langsung Memaparkan Kejadian perkaranya Tuan Hakim Saya telah dibohongi Abu Nawas Hajatan saya Berantakan Gara-gara Abu Nawas Ia mengaku Seperti bahwa hujan Katanya Selama dia duduk Di hajatanku Pasti tidak akan Ada hujan Tapi nyatanya Tuan Hakim Hujan turun Sangat deras Hajatanku Berantakan Tuan Hakim Berantakan Mendengan laporan Abu Jahil tersebut Tuan Hakim Kemudian bertanya Kepada Abu Nawas Abu Nawas Kamu telah dengar Sendiri Laporan Abu Jahil Tadi Sekarang apa Pembelaanmu Begini Tuan Hakim Memang benar Apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi Saya berkata Kepada Abu Jahil Bahwa Selama saya duduk Di hajatannya Maka tidak akan Ada hujan Karena kan Kalau hujan Ya ngapain Saya duduk disana Lebih baik Saya menenduh Dan itu Yang saya lakukan Kemarin Tuan Hakim Saya duduk Di hajatan Abu Jahil Dari pagi Dan siangnya hujan Ya saya menenduh Masa saya tetap Duduk hujan-hujanan Sendirian disitu Kan gak mungkin Tuan Hakim Ucap Abu Nawas Menjelaskan Setelah mendengar Penjelasan Abu Nawas Tersebut Antara Tuan Hakim Dan Abu Jahil Mereka mengerti Dan memahami Apa yang dikatakan Abu Nawas Memang benar Abu Nawas Mengatakan Selama ia duduk Di hajatan Maka tidak akan Ada hujan Karena kalau ada hujan Pasti Abu Nawas Akan melenduh Tidak mungkin Tetap duduk Di hajatan Hujan-hujanan Sendirian Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!